Intro Penyampaian press release kasus karmutla di wilayah hukum Kabupaten Tebo berlangsung di depan Satreskrim Polres Tebo pada Jumat pagi. Press release didampingi langsung oleh Kapolres Tebo AKBP Zainal Arahman didampingi kabab operasional Kompol Abdul Rani. Kedua tersangka diamankan di Mapol Sektebo beserta barang bukti yang digunakan untuk pembakaran lahan. Tersangka berinisial JS telah melakukan pembakaran lahan lebih kurang seluas 400 meter persegi. Dengan barang bukti 1 potong kayu sisa terbakar, 1 buah cekar rumput, 1 buah keps semprot, 1 buah pisau deres, 1 mangkuk karet plastik, 1 bilah parang, 1 batang bibit sawit yang dicabut, dan 2 batang bibit kelapa sawit dalam polybag. Sedangkan tersangka berinisial S telah melakukan pembakaran di lahan miliknya dengan luas lebih kurang 2 hektare yang terbagi menjadi 2 tempat. Dengan barang bukti, 1 bilah parang bergagang plastik berwarna hijau, 1 bilah parang bergagang plastik berwarna biru, 1 unit mesin shinsau warna merah krim merek steel, 1 buah korek api, 1 buah galam ukuran kecil berisikan BBM jenis bensin, 1 potong kayu sisa pembakaran, 2 batang bibit kelapa sawit, 1 lembar surat jual beli. Di mana pada saat tim patroli dari LAJ, menangkap patroli ditemukan lahan yang terbakar, seluas kurang lebih 400 meter persegi, diketahui bahwa pelaku pembakaran adalah saudara JS. Saudara JS di sini yang bersambutan membakar lahan dengan tujuan untuk membangun kolam, di mana caranya adalah dengan mengambulkan daun-daun kering, kemudian selalu dibakar. Keserangan tersebut, maka kita akan berpenangkapan terhadap saudara JS dengan pasal yang dikenakan adalah setiap orang yang membakar hutan. Itu pasal 78 ayat 3, untuk pasal 50 ayat 3 grup D undang-undang nomor pasal 1 tahun 1999 tentang kehutanan, mana ancaman hukumannya adalah 15 tahun bidana dan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Kemudian pasal selanjutnya yang kita gunakan adalah setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri dalam kawasan hutan. Terima kasih telah menonton!